salam didikan Indonesia kali ini kita akan belajar tentang biasa-biasa animasi dengan menggunakan aplikasi crazy tech animator yuk simak tutorialnya nah pertama-tama kita buka terlebih dahulu program crazy tech animator saya menggunakan crazy tech animator versi ketiga kali ini kita hanya akan membahas fitur-fitur pada crazy tech 3 apakah saja itu karakter pada crazy tech animator dibagi menjadi beberapa versi atau generasi versi terakhir adalah g3 kelebihannya adalah expresi wajah yang halus dibuat dengan memandukan transformasi dan deformasi pada fitur wajah gerakan wajah kartun elastis untuk hewan g3 dan karakter g3 khusus karakter manusia memiliki tampilan dan gaya gerak mereka sendiri yang unik tapi semua dapat dianimasikan berkat pustaka gerak g3 baru karena mereka memiliki struktur tulang manusia ketiga yang sama dengan bergerakan tulang yang melar gerakan animasi dapat diterapkan pada karakter lain Hai perkenalkan g3 hewan perpustakaan gerak kartun khas untuk anjing kucing kuda dan banyak lagi selain dapat ditukar antara hewan g3 gerakan ini juga dapat diterapkan pada kerasi hewan peliharaan anda sendiri g3 spain template cara paling sederhana untuk menghidupkan gambar adalah dengan menggunakan g3 spain motion library yang baru Hai template sayap g3 gunakan template sayap baru yang canggih ini untuk membuat gambar custom apapun terbang berjalan ataupun mengambang animasi rik tulang untuk lukisan lukisan bernyawa tidak seperti sebelumnya dengan animasi tulang dua dimensi sederhana FFD motion untuk prop apapun secara spontan memberikan kehidupan pada teks logo atau gambar Anda dengan menggunakan pustaka graph FFD atau edit FFD khusus animasi dua dimensi skin dengan mudah membangun adegan yang luar biasa dengan menggunakan alat peraga animasi sederhana selamat menikmati selamat menikmati G2 dan sistem wajah tingkatkan karakter G2 dengan mudah ke sistem animasi wajah G2 terbaru dan terlihat halus yang membutuhkan lebih sedikit spread sambil memberikan hasil kemudian dan terlihat halus dan terlihat halus dan terlihat halus dan terlihat halus G2 dan sistem wajah G2 sangat cocok untuk pertunjukan wajah multi sudut animasi berbicara berbasis gambar potrot dapat dengan mudah dianimasikan dengan mendapatkan kepala filter foto ke latar belakang gambar dengan rig tulang sederhana rig karakter tulang melalui layar gratis dengan menyelaraskan segmen tubuh terpisah ke struktur tulang khusus pengguna dapat membuat animasi karakter canggih dari satu sumber gambar G3 animation prop mudah membangun alat peraga animasi anda sendiri dengan menggabungkan elemen sprite yang berbeda dalam komposer prop custom membangun menu tindakan sendiri untuk opsi animasi instan syarat klip gerak untuk mengurangi atau menambahkan cepatan animasi menggunakan kembali pola animasi langsung membuat prop animasi baru dengan mengganti elemen sprite dari prop sebelumnya cara cerdik membuat pola animasi anda sendiri untuk kemungkinan yang benar-benar tak terbatas menghubungkan gerakan elastis menghubungkan gerakan elastis berlaku secara berbeda pada lingkungan sejajah klip gerak elastis ke yang lain dan saksikan mereka secara ajaib menghubungkan gerakan mereka menghindari karakter dengan kurva transisi menonton perubahan khas dalam gerakan karakter hanya menerapkan kurva gerak yang berbeda transisi kamera dengan kurva animasi anda juga dapat menggunakan kurva transisi untuk mensimulasikan gerakan kamera alami dan mendramanisir adegan animasi anda dengan cepat FFD dan kurva transisi mengubah prop menjadi karakter utama dengan menggunakan kunci FFD di transformasi bentuk bebas sementara pergantian timbul dengan kurva transisi nah itu tadi tutorial yang dapat saya sampaikan jika ada tertutup dan cara silahkan komen jangan lupa like dan subscribe jangan lupa belajar hari ini bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax